Geserneng Klaten Pamirso, kantor kependudukan dan catatan sipil utawa Duk Capil, Kabupaten Klaten rusak parah, merko diterjang angin kenceng. Dampak soko musibah iki nggawe pelayanan kependudukan marang masyarakat geganggu. Koyong ini kondisi gedung kantor Duk Capil, Kabupaten Klaten Jawa Tengah sawisnya diterjang angin kenceng di no minggu sore. Juru polis led dipasang ke robot tugas kepolisian supaya orang no Wong segelewat. Lan soko keterangan sakjum lah Wong, gedung kantor iki ngembai orang tahun dibangun. Lan Kanggo kenyamanan uga keselamatan, pelayanan dipindah Kanggo Sawatero waktu. Sawatero dampak soko musibah iki nggawe pelayanan kependudukan marang masyarakat geganggu. Bupati Klaten Sri Mulyani Jelaske, biaya rebentuk tim Kanggo mengkaji opo penyebab ambroli atap gedung kantor Duk Capil, selainnya faktor utan lan angin kenceng. Saya ingin mencapai agar lebih bisa sabar memberikan pelayanan kepada masyarakat dan lebih amat, dan bisa memberikan pengertian bahwa ini adalah kondisi bencana dan betulnya saya Bupati Klaten mohon maaf kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Klaten yang tentunya agak tertunda dalam kami proses memberikan pelayanan di kantor Duk Capil ini karena ada bencana alam yang terjadi. Harapan saya semuanya kondisi, semuanya seluruh warga masyarakat Kabupaten Klaten, jangan melebih-lebihkan keadaan yang ada.